Intro Kiai Muhammad Besari dan Ronggo Warsito Kedua nama ini mungkin agak asing bagi anak-anak muda Jawa saat ini Sang Kiai adalah tokoh agama Islam zaman kolonial Sedangkan Ronggo Warsito adalah bujangga Jawa terakhir Yang wafat dalam usia 71 tahun pada tahun 1873 di Solo, Jawa Tengah Ketika Ronggo Warsito masih kecil Kakeknya meminta dia untuk mendalami agama Islam di Pondok Aswan Kiai Besari Lokasinya di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo Ronggo Warsito memiliki nama kecil Bagus Burham Ia ditemani pengasuhnya Kitanujoyo Meski sudah dua bulan di lingkungan Pondok Bagus kecil ternyata tetap nagal Misalnya suka judi Kitanujoyo juga tetap menunjukkan tingkah yang tidak Islami Misalnya suka menunjukkan kedekatannya dengan makhluk halus Melihat hal itu Sang Kiai tentu tidak suka Sang Kiai pun marah Bagus dan Kitanujoyo lalu minggat Kakeknya di Solo yang mendapat pengaduan hal itu Kemudian meminta abdinya untuk mencari Setelah keduanya dapat ditemukan Dikembalikanlah ke Pondok untuk menuntut ilmu hingga tuntas Dan inilah kisah tentang Jejak Sang Kiai Dikembalikanlah ke Pondok untuk menuntut ilmu hingga tuntas Tujuh ratusan yang menarik Yaitu yang menarik disini Yaitu ya Suatu struktur Struktur nilai-nilai bangunan yang ada di Majid itu Dan juga termasuk Kuba atau ada batu dan sebagainya Dan juga Makom Yang ada di Pasari Yang sering di Pasari Sampai Sekarang Alhamdulillah Itu pun juga Peninggalan-peninggalan Termasuk Yaitu Masjolah Yang ada di Tuhan Masjid Itu tempat Rangguan Masjid itu pun juga Masih berdiri Dan juga dalam Keiak rumah besar Itu sama-sama peninggalan Makom Itu batu-batu Yang ada di Kacik Yang ada di Kacik Di Pasari Kacik 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 Kacik